Hari ini tanggal 16 Januari 2020 Pengadilan Negeri Surabaya menggelar sidang perdana terhadap 5 terdakwa tragedi kejuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022 yang menewaskan 135 orang Salah seorang keluarga korban bernama Devi Atok menyatakan pesimis untuk mendapatkan suatu keadilan dan media tidak boleh diperkenankan untuk meliput jalannya proses persidangan Dan berikut wawancara singkat dari Devi Atok Sebagai keluarga korban hari ini sidang tertutup, keluarga yang tidak boleh hadir Gimana pendapatnya? Masih optimis atau sudah pesimis dengan hukum di Indonesia? Ya, kalau lihat pesidangan hari ini, saya pesimis untuk mendapatkan keadilan Karena kita tidak bisa tata dan media pun tidak boleh meliput Seakan-akan ini kan kita ditutupi untuk mendapatkan keadilan Seharusnya kan agar semua warga Indonesia, Pak Jokowi pun bisa melihat Gimana perkembangan persidangan di Surabaya Yang walaupun pasalnya cuma pasal kealpaan 359 dan 360 Tapi kan kalau kita bisa hadir, terus media bisa meliputnya atau dengan live Di jalannya persidangan Kita bisa mengawal dan mengontrol Gimana penegakan hukum di Indonesia ini Memang tidak dapat pemberitahuan juga, Mas, ya? Dari undangan hadir sebagai saksi juga tidak dapat pemberitahuan? Saya kemarin cuma dapat undangan dari awal surat SW2AP dari Poles Kemajan Tapi tidak dapat undangan hadir di dalam perjanan Walaupun saya ada di BAP di laporan model A Di Besejangan Surabaya hari ini Tapi saya belum mendapatkan undangan Apakah mengenal dan mungkin berkomunikasi dengan korban yang ada di Surabaya? Nah, ini saya mulai awal BAP Kalau tidak salah tanggal 2-2 Saya tidak mengenal Keluarga korban yang dimintai saksi Tapi kami Sayangnya waktu itu didampingi oleh saksi rescue ayah beza itu Dan Yang ikut di dalam Saksi-saksinya Saya tidak mengenal yang lainnya tidak mengenal Nah, ini kan sudah jadi bukti ya Kalau Persediakan ini Persediakan tak gelar Dan settingan pihak kepolisian Nah, mereka kan Takut dengan laporan model B kita Tanpa pengeluaran bencana Dan pembunuhan Ini kan sudah Untuk menuntut-nutupi Baga korban pun sulit untuk masuk Seperti inilah hukum Indonesia Mas, dua peranan yang jenengan Sampai otopsi Memperbuat proses penjidikan kemarin sebetulnya Dengan hasil seperti itu Dan sekarang dengan hasil yang seperti ini Harusnya Sampai Jangan juga itu Di beda keterangan Kau gimana? Ya Sampai hari ini pun Saya belum mendapatkan Hasil utopsi Belum mendapatkan Yang Untuk Saksian anak saya itu Meninggalnya di tribun berdiri Dan yang namanya itu di tribun Tiga belas Tidak ada injakan Dan tidak ada Kukulan dari aparat Nah itu kan Sudah Kita sudah di Settingan Settingan untuk Mengelabui hukum di Indonesia ini Terima kasih kerana menonton!